Sementara di Mojokerto, maraknya peredaran pil PCC, membuat Badan Narkotika Nasional dan Dinas Kesehatan menggelar razia obat pil PCC di sejumlah apotik, klinik, dan toko obat. Meski tidak mendapatkan pil yang dimaksud, namun petugas menemukan obat yang mengandung narkotika di salah satu apotik. Antisipasi penyalahgunaan pil PCC di kota Mojokerto, petugas Gabungan Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional kota Mojokerto langsung melakukan razia ke sejumlah klinik dan apotik di kota Mojokerto. Razia diawali dengan mendatangi salah satu klinik di Kelurahan Wates, kota Mojokerto. Di klinik ini, petugas langsung memeriksa ruangan penyimpanan obat dan minta agar semua obat dikeluarkan. Meski tak menemukan pil PCC, petugas menemukan satu jenis obat keras yang nyaris keadaan luar sah. Obat ini pun langsung diminta untuk ditarik kembali. Selain di klinik, razia juga dilakukan di apotik dan toko obat. Di salah satu apotik, petugas menemukan obat daftar G yang mengandung narkotika. Namun obat tersebut telah disimpan sesuai dengan ketentuan dan dijual belikan sesuai dengan prosedur. Jadi memang obat-obat psikotropika itu tidak boleh berada di luar lemari obat yang sudah ditangkan dari Kementerian Kesehatan. Kalau penyalahgunaan tergantung manajemen bagus atau tidak. Ternyata secara pengelolaan, obat tadi di-stop. Razia ini dilakukan untuk mencari pil PCC yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Jika ada temuan di lapangan dan penyalahgunaan peredaran pil PCC, Dinkas akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik apotik, toko obat, dan klinik untuk dilakukan teguran dan pembinaan.